Longsor dan airbah di jorong pagu-pagu negeri Pandai Sikek, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, merusak rumah masyarakat dan fasilitas umum. Selain itu, banjir juga mengakibatkan korban jiwa. Airbah dan tanah longsor yang menerjang kawasan ini berasal dari lereng Gunung Singgalang. Hingga minggu siang, dua korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Lima orang masih dalam pencarian, satu orang luka berat dan satu orang luka-luka ringan. Sementara itu, masyarakat dan sejumlah personil dari Polsek 10 Koto masih melakukan pembersihan material dan penyisiran lokasi kejadian. Kapolsek 10 Koto menyebut pembersihan dan penyisiran dilakukan dengan alat seadanya karena tim gabungan Sarbasarnas TNI-Polri sulit dan terkendala menuju lokasi disebabkan sejumlah titik jalan tidak dapat dilalui dan sulit untuk menuju titik lokasi kejadian. Sementara untuk dua orang sudah ditemukan dalam keadaan sudah meninggal. Sementara untuk lima orang yang masih dilakukan pencarian. Saat ini untuk tim yang melakukan evakuasi sendiri dari Terinda Polri, kemudian masyarakat, kemudian Satkas dari Nagari itu sendiri. Sementara untuk dari BPPD kebupaten, belum ada karena akses untuk jalan menuju ke Kejamanan Sarbas TNI-Polri, tidak bisa dilalui. Sementara untuk di Kebupaten Tanah Datar sendiri juga ada bencana karena bencana ini sudah merasa bukan hanya untuk disemputan ke 10 Koto saja, semisian. Dari Kebupaten Tanah Datar, Afriandi, Padang TV.